Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua judul penelitian saya adalah sajian bubur pedas pada masyarakat Melayu Labuhan Delhi Medan Labuhan Sumatera Utara suatu literasi budaya saya Syafitri Purnama dari Fakultas Pasarjana program studi pendidikan Bahasa Inggris Universitas Indra Prasa PGRI Jakarta pendahuluan Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya kota Medan atau kota media Medan merupakan daerah tingkat dua yang dibagi ke dalam 21 kecamatan Medan Labuhan Medan Labuhan Medan adalah salah satu dari 21 kecamatan tersebut Kecamatan Medan Labuhan berbatasan dengan Medan Marelan di sebelah barat yang dipisahkan oleh Sungai Delhi Kabupaten Delhi Serdang di sebelah timur Medan Delhi dan Kabupaten Delhi Serdang di sebelah selatan dan Medan Belawan di sebelah utara Kelurahan dan Pekan Labuhan atau lebih dikenal dengan Labuhan Delhi merupakan satu dari enam kelurahan yang ada di kecamatan Medan Labuhan Pada tahun 1854 Sultan Osman Perkasa Alam Shah membangun sebuah masjid megah besar dan permanen hingga kini sebagai tonggak sejarah yaitu Masjid Al-Osman di Labuhan Delhi Tahun 1891 Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alam Shah memindahkan pusat Kesultanan Delhi dari Labuhan Delhi ke Medan Jadi Medan dan sekitarnya identik dengan ehnik atau suku Melayu khususnya masyarakat di Kelurahan Pekan Labuhan Delhi Suku Melayu Labuhan Delhi mempunyai beraneka ragam khas makanan diantaranya bubur pedas Bubur pedas secara hikayat merupakan makanan kesukaan para Sultan dan tradisi makan bubur pedas di Masjid Al-Osman terus berlangsung hingga kini Selain itu bubur pedas yang merupakan makanan tradisional memiliki gizi yang baik dan biasanya disajikan sebagai makanan berbuka puasa di Masjid Al-Osman di Labuhan Delhi Bapak dan Ibu bisa melihat foto masjid dan juga sepiring bubur pedas yang nikmat Budaya merupakan sikap kepercayaan, konvensi, kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan memiliki keterpengaruhan dan interpretasi terhadap masyarakat tersebut Disebutkan oleh OAT tahun 2008 Demikian pula yang terdapat pada masyarakat Melayu Labuhan Delhi bahwa budaya makan bubur pedas harus tetap ada dan harus dipertahankan Oleh karena itu, di dalam penelitian ini akan dikaji literasi budaya makanan bubur pedas pada masyarakat Melayu, Labuhan Delhi, Medan Labuhan, Sumatera Utara Bagian kedua adalah permasalahan Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia Salah satunya adalah makanan Makanan adalah medium masyarakat untuk menyatakan siapa dirinya Ungkapan We are what we eat We are what we don't eat Then tell me what you eat I will tell you what you are Menunjukkan suatu identitas dalam budaya, suatu komunitas Bahkan secara lebih luas dapat menunjukkan identitas suatu bangsa Sejian makanan tradisional bubur pedas Melayu, Labuhan Delhi, Medan Labuhan Yang menggunakan bahan pangan dari alam tak lekang oleh waktu Diakini masyarakat dapat menyehatkan badan Tradisi memakan bubur pedas secara turun-temurun merupakan pengikat kebudayaan Dan warisan budaya Melayu yang tetap dipertahankan dan dilestarikan agar tidak hilang oleh zaman Bagian tiga pertanyaan penelitian Yaitu bagaimana literasi budaya makanan bubur pedas pada masyarakat Melayu, Labuhan Delhi, Medan Labuhan, Sumatera Utara Termasuk cara pengolahannya, cara penyajiannya, dan maknanya bagi masyarakat Melayu, Labuhan Delhi, Medan Labuhan, Sumatera Utara Sebagai identitas budaya Bagian empat, tujuan penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji literasi budaya makanan bubur pedas Pada masyarakat Melayu, Labuhan Delhi, Medan Labuhan, Sumatera Utara Seperti diketahui, makanan bubur pedas merupakan makanan tradisional masyarakat Melayu secara turun-temurun Lima, metode penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif Data dikumpulkan melalui studi pustaka Dan melancara melalui daring kepada para tokoh masyarakat yang dapat mewakili masyarakat Melayu, Labuhan Delhi Bagian enam ini adalah hasil penelitian Dilihat dari sudut bahan-bahan bubur pedas Bahan-bahan bubur pedas terdiri dari beberapa macam sayuran Yaitu kacang-kacangan, kangkung, kacang putih, labu, pisang, ubi rambat, kentang, wortel, anyang pakis yang sudah dibuat Satur, jagung manis, rebung, daun katuk, daun kesung, kelapa parut Di samping itu terdapat bumbu yang dihaluskan Yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, lada, kemiri, terasi, jeruk nipis, lengkuas, garam, serai, daun jeruk, kunyit Dan dapat juga dicampur dengan udang atau kepiting Bapak dan ibu ini adalah cara memasak bubur pedas Yang pertama, beras yang sudah dicuci Kelapa diparut dan ketumbar disangrai sampai warnanya coklat dan kemudian di blender Nomor dua, labu, pisang, ubi rambat, kentang, wortel, semuanya direbus Ketiga, masukkan bahan semua ke dalam tempat besar yang sudah berisi santan Aduk hingga menjadi bubur Kempat, bumbu ditumis dan masukkan serai, lengkuas, daun kesung Hingga semua menjadi layu Lima, bumbu yang sudah siap ditumis kemudian masukkan ke dalam dandang dan aduk hingga rata Ke enam, masukkan semua sayuran dan tambahkan garam secukupnya Ketujuh, setelah matang kemudian siap disajikan Kemudian kita melihat ini adalah setelah masak Kemudian ada juga cara menghidangkan bubur pedas Di Masjid Al-Osmani Ini adalah bubur yang sudah dirapikan di atas sepiring Yang kemudian akan dibagi-bagikan kepada masyarakat yang akan berbuka puasa di Masjid Al-Osmani Bubur pedas, minuman, dan buah-buahan dihidangkan di atas permadani Masyarakat yang akan berbuka puasa duduk berhadapan dan makan bersama Hidangan ini dilakukan oleh remaja masjid putra Tidak ada remaja masjid putri dalam hal melayani masyarakat di Masjid Al-Osmani ini Makna bubur pedas bagi masyarakat Melayu Labu Handeli Makna dari beragam rempah dan sayuran Yaitu sehat dan bergizi Dapat menyegarkan tubuh, badan menjadi hangat, mengusir angin, dan sangat baik apabila dikonsumsi pada bulan Ramadan Makna dari cara memasaknya Bagaimana masyarakat itu saling bekerjasama dengan keikhlasan hati Dan ini memperarah tali silaturahim Kegiatan ini sejalan dengan ungkapan Ogierman tahun 2009 Yang menyatakan bahwa tingkatan budaya yang paling dalam atau deep level Merupakan akar sejarah budaya yang dapat dipercayai memiliki nilai kehidupan bersama Dan dilakukan oleh masyarakat sebagai simbol dan etika Simpulan A. Budaya makanan bubur pedas pada masyarakat Melayu Labu Handeli, Medan Labuhan, Sumatera Utara Tetap dipertahankan dan dilestarikan sebagai identitas daerah Melayu Labu Handeli Khususnya dan sebagai identitas bangsa Indonesia pada umumnya B. Memasak dan memakan bubur pedas pada saat berbuka puasa di bulan Ramadan Merupakan kebiasaan yang tak lekang oleh waktu Sejak puluhan tahun yang lalu Dalam peribahasa dapat dikatakan We are what we eat C. Tingkatan budaya yang paling dalam atau deep level Merupakan akar sejarah budaya Yang dapat dipercaya memiliki nilai masyarakat sebagai simbol dan etika Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih atas perhatian Anda